Sama Dak Motor, kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan yang kemarin ya Kita ganti bearing roda Honda Jazz GD3, Honda Jazz lama ya Ya ini tuh, bearing barunya Belan baru dibelanjakan sama yang punya Itu kita tinggal melakukan Kebetulan ini udah kita kendorkan ya tadi ya Kita memakai kunci sok 27 Untuk melepas baut as Gindah Parah banget Bisaknya ya Kebetulan Untuk tampas remnya sendiri kemarin udah kita bersihkan ya Jadi kita tinggal pasang kembali yang baru Oke Untuk pemasangan baut as nanti ada ada ini ya Untuk pengunciannya jadi perlu kita getok sedikit biar kunci Baringnya sudah terpasang Tinggal pasang trombol Lalu kita pasang kembali roda Rodanya Jadi perlu saya ingatkan untuk pemasangan bearing baru Ini karena baru jadi tadi agak seret ya Sedikit seret Dan kalau sudah masuk untuk diperhatikan Untuk baut asnya nanti Pas ini ada Ada legok ini Untuk digetok sedikit untuk menguncinya Setelah terkunci dan Bodi rasa kencang Lalu trombol kita pasang Untuk trombol Sudah kita pasang Dan kita tinggal Pasang rodanya Demikian Untuk pergantian bearing roda Belakang Unde Jazz Semoga bermanfaat Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih